Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi sahabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka sahabat oleh pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Dia telah berkati kita di enam hari bekerja kita. Dia beserta di hari-hari pergumulan kita dan menang. Telah tiba kita di sahabatnya yang kudus dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kami telah berada di sahabatmu yang penuh berkat. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami rindu lebih lagi. Itulah sebabnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui firmanmu. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus juru selamat kami. Amin. Kita tiba di renungan buka sahabat dan kembali di masmur. Kita berada di masmur 90. Saudara boleh membaca masmur 90 dan saudara dapati bahwa masmur kali ini berbeda. Oleh karena penulisnya adalah Musa. Seorang abdi Allah yang telah melewati pengalaman berjalan dengan Tuhan. Dia menuliskan kitab ini ketika dia terbuang dari Mesir. Jauh dari rumah dia berada di rumah mertua jitru. Di saat itulah Tuhan berbicara kepadanya. Melalui tulisannya kita dapat melihat ini adalah catatan pribadi Musa. Bahkan pemasmur memberi judul ini adalah doa Musa kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi dia. Ketika saat-saat dia terpuruk Tuhan memperhatikan dia. Ketika dia telah melupakan semua cita-cita kehidupannya. Dia adalah abdi Tuhan yang sangat dihargakan oleh Tuhan. Sekalipun dia merasa tidak berguna. Tuhan menggunakan dia menjadi hamba Tuhan yang setiap. Di bagian awal bagaimana ungkapan Musa. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Engkau pencipta. Dia dapat menikmati ini ketika dia berada di luar rumah. Menikmati alam ciptaan Tuhan. Lalu dia tiba dan kita temukan di ayat beberapa yang sangat menjadi penekanan kita. Mulai ayatnya yang kedelapan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanku. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajamu. Ayat sembilan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Dan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Inilah yang dialami oleh Musa. Penekanan kita ada di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 yang menjadi renungan kita kali ini. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tentu saja ukuran ketika dia menuliskan umur 70 tahun adalah umurnya sendiri. Jika demikian pada saat umur seperti ini Musa sedang berada di Padang Midian. Sebagai anak mantunya Jitro. Disinilah dia merasakan bahwa hidupnya hampa. Dia telah melewati pendidikan yang terbaik selama 40 tahun di Mesir. 40 tahun kedua dia hampa. Dia hanya seorang gembala dan hidupnya akan pergi begitu saja. Itulah pemikiran Musa. Namun tidak demikian dengan ayat yang ke-12 mengajarkan kepada kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam hidup kita, kita harus memiliki perenungan atas apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Renungan kita senantiasa sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pertama, bahwa dialah ala kita. Dialah yang merencanakan kita untuk tetap sebagai anak-anaknya. Dialah ala penguasa yang selalu memberkati mereka yang meminta berkat kepadanya. Agungkanlah dia dalam setiap kehidupanmu. Lalu yang kedua, tentu saja kita dapat melihat pencapaian kita. Pencapaian kita seperti apa hari ini? Boleh kita kecewa, boleh kita merasa terbelakang dari teman-teman kita yang lain. Tetapi kita tidak terbelakang bersama dengan Tuhan. Sehingga, apa yang kita bawa di permulaan sabat ini adalah Berikanlah hati yang bijaksana bagi kami. Untuk menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk menghitung hari-hari yang sudah lewat. Semua tertata begitu baik. Semua diatur oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena begitu baiknya Tuhan atas saudara dan saya. Biarlah perenungan di sabat ini. Memberi kekuatan baru kepada saudara dan saya. Hari ini saya berada di sabat Tuhan. Semua ini karena kehendak Tuhan. Kebaikan Tuhan lah yang menjaga kehidupan saya setiap hari. Mari kita boleh lebih dekat dengan sang pemberi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur dan bersuka cita atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menghitung berkat-berkatmu. Bagi kami, nafas kehidupan yang tak dapat kami bayar. Itu adalah pemberianmu ya Tuhan. Sabatmu yang penuh berkat ini. Sabat di mana hadiratmu menguduskan kami adalah sukacita bagi kami Tuhan. Kiranya kami boleh menyambut berkat sabat ini menjadi bagian kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin. Selamat hari sabat. Tuhan memberkati.